Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matin ya munpaqin Amin ya rabbal adil Allahumma Allahumma Al-Gurgi Sekarang ada warnanya loh Baju pokok habay Kami tim hukum nasional Amin Melaporkan semua kegiatan-kegiatan tim hukum nasional Amin Baik itu yang di pusat maupun di daerah kepada presiden kami dan wakil presiden kami Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi Dan laporan ini sudah kami pulau apin Laporan-laporan ini sudah masuk ke bawah selu Dan siapa akan berlanjut Sampai titik darah penghabisan Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Anies dan Pak Mohamin untuk menyampaikan Terima kasih kepada tim hukum nasional Pak Ari dan seluruh jajaran Terutama tim hukum daerah Yang telah terus Mengumpulkan fakta Data Potensi Bagi persiapan Terwujudnya pemilu yang jujur Adil Dan insya Allah Kami akan siap Dengan seluruh Proses yang berikutnya Dimana THN Akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum Untuk Memberikan Kepastian Bahwa Pasangan Amin Adalah Pasangan yang memiliki Kesiapan untuk masuk di putaran kedua Amin Amin Ya Tonton sekalian Kami ingin Kari sepawahi Kurang keras Kurang keras ini Cukup Cukup Satu lagi Pak Satu lagi Satu volume lagi Ini teman-teman Saya ingin tegaskan kepada semua Bahwa Pemilihan umum Harus dijaga Integritasnya Pilarnya demokrasi Adalah Kepercayaan Dan Setelah Kami tidak Mau Gegabah Tidak ada Di hari pertama Hari kedua Deklarasi Kecurangan ini Kecurangan ini Tidak Kami tidak mau gegabah Karena kami ingin Menghormati Rakyat Indonesia Dengan Rakyat Indonesia Mendapatkan Informasi Yang akurat Yang matang Yang sudah Terverifikasi Itulah sebabnya Kenapa Tim hukum Bekerja Lengkap Dan kami Bersyukur Tim hukum ini Sampai dengan daerah Itu Komplet Di seluruh provinsi Mengumpulkan Semua data Dan kami Tidak akan Menyampaikan Informasi Yang sekedar Menimbulkan Kontroversi Tapi kami Ingin sampaikan Kepada semua Dari temuan Sementara Kami menemukan Problem yang Terbesar Bukan di TPS Tapi problem Terbesar Yang ditemukan Adalah Kegiatan Kegiatan Pra TPS Kegiatan Kegiatan Yang membuat Aktivitas Di TPS Itu dipengaruhi Dan tidak Mencerminkan Aspirasi Rakyat Yang semula Ada Ini temuan Yang paling Mendasar Pra TPS Nah Pra TPS Ini banyak Aktivitasnya Nanti Detil akan ada Ini yang Sangat Mengkhawatirkan Jadi Kualitas Dari Hasil Pemilu Yang sesungguhnya Harus mencerminkan Aspirasi Rakyat Di dalam Temuan kami Sebagian Bukan aspirasi Rakyat Sebagian adalah Aspirasi Yang dipaksakan Kepada rakyat Dan proses itu Tidak terjadi Kebanyakan Di TPS Atau Sesudah TPS Tapi terjadinya Sebelum Sampai Ke TPS Sebagai Sebuah Praktek Ketidakjujuran Ini adalah Peningkatan Kualitasnya Dibandingkan Yang dulu-dulu Dan ini Yang bisa Mengganggu Demokrasi kita Jadi saya ingin Mengajak kepada Surah Eti Indonesia Apapun Pilihan Pilpres Surah-surah sekalian Boleh memilih Nomor 1 Boleh memilih Nomor 2 Boleh memilih Nomor 3 Tapi harus Sama-sama Memilih Pilpres Yang jujur Apapun Pilihannya Mau pilih 1, 2, 3 Harus Sama-sama Kita pilih Yang jujur Dan Keberhasilan Karena kejujuran Akan Menghasilkan Kekuatan moral Yang kuat Tapi kalau Keberhasilan Yang tidak Ditopang Dengan kejujuran Apalagi Dengan Pelanggaran-pelanggaran Dia akan Menghasilkan Cacat moral Yang berdampak Besar Saya ingin Ingatkan Pada semua Pelanggaran-pelanggaran Seperti ini Bisa terjadi Di bidang-bidang Yang lain Kalau Pelanggaran Di bidang Pemilu Dibiarkan Sebentar lagi Akan Terjadi Di tempat lain Di kompetisi Bisnis Kita akan Menemukan Kejujuran Di dalam Praktik Perubahan Perubahan Peraturan Kita Menemukan Jujuran Jadi Penularan Akan Terjadi Bila Peristiwa Di sini Dibiarkan Karena itu Pada Siang hari ini Ketika kami Berkumpul Bersama Di sini Kita mendengarkan Nanti Sesudah Semuanya Lengkap Pada Waktunya Tentu Akan Ada Langkah Berikutnya Tapi Sekali lagi Saya ingin Saya sampaikan Kami Tidak Gegabah Kami Tidak Akan Menyampaikan Informasi Sekedar Membuat Kontroversi Karena kami Ingin Menghadirkan Hasil Pemilu Pilpres Yang Berkualitas Yang Penuh Dengan Nilai Kejujuran Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Lapor Langkah Konkretnya Apakah Sudah Ada Komunikasi Dengan Nodik Saya Sampaikan Kami Tidak Ingin Separuh Biar Tuntas Semua Sekarang Proses Pengumpulan Sedang Jalan Terus Ini Kepercayaan Publik Terhadap KPU Bawaslu Dan MK Ini Mulai Berkurang Nantinya Ketika Masalah Ini Dibawa KMK Seberapa Yakin Keputusan Nantinya Itu Akan Adil Kita Tunggu Nanti Yang Jelas Bagi Kami Sekarang Kami Ingin Agar Semua Informasi Yang Terkumpul Terverifikasi Solid Dan Kami Minta Kepada Semua Jajaran Aparat Minta Jangan Ada Yang Mengintimidasi Mereka Mereka Yang Mereka Karena Kita Sudah Menemukan Di Lapangan Mereka Yang Menemukan Praktek Praktek Penyimpangan Itu Mengalami Intimidasi Mengalami Ketakutan Padahal Ini Negeri Yang Merdeka Jangan Sampai Itu Terjadi Ini Salah Satunya Mungkin Kalau Misalkan Praktek Apakah Terkali Pelanggaran Yang Dilakukan Tapi Tindak Lanjuti Oleh Dan Mungkin Dari Pak Sendiri Gus Dari PKB Mendorong Melakukan Angket DPR Untuk Panggil Kepak Pugang Terus Tapi Gus Karena Pak Ganjar Diorong Untuk Hak Angket Kecurangan DPR Gimana Ini Ini Ketika Ketika Mendengar Yang Dilakukan Kami Melihat Itu Ada Inisiat Yang Baik Dan Ketika Pak Ganjar Menyampaikan Keinginan Untuk Melakukan Angket Itu Fraksi BDI Perjuangan Adalah Fraksi Yang Terbesar Kami Yakin Bahwa Koalisi Perubahan Partai Nasdem Partai PKB Partai PKS Akan Siap Untuk Bersama Sama Jadi Siap Saya Memandang Dengan Adanya Inisiatif Angket Proses Di DPR Bisa Berjalan Kami Siap Dengan Data-datanya Dan Di bawah Kepemimpinan Fraksi Terbesar Maka Proses DPR Bisa Berjalan Saya Yakin Partai Koalisi Perubahan Siap Untuk Menjadi Bagian Berjalan Berjalan Pak Yanjar Dan 03 Nanti Kita Kabarin Ada Komunikasi Sebelumnya PKB Dikerahkan Ya Udah Jawab Mas Tiga Partai Solid Tiga Partai Solid Tiga Partai Solid Bukan Hanya PKB Gini Saya Sampaikan Bahwa Kita Masih Kita Semua Ini Solid Tidak Ada Yang Berubah Ya Anies Muhaimin Jalan Terus Bersama Kita Ini Bekerja Intensif Tiap Hari Terus Memang Tidak Selamanya Muncul Di Media Karena Bukan Hari Kampanye Hari Kampanye Memang Kita Ada Kegiatan Kegiatan Kampanye Terbuka Tapi Pertemuan Jalan Terus Lalu Partai Koalisi Partai Koalisi Solid Solid Jadi Jangan Khawatir Kita Jalan Terus Bersama Maka Itu Kalau Pertemuan Pertemuan Itu Terjadi Biasa Menurut Kalau Pertemuan Itu Kedengaran Media Dua Tiga Hari Sesudah Itu Baru Serius Tapi Kalau Belum Kejadian Sudah Rame Itu Berarti Tontonan Aja Terakhir Pas Malam Pencobrosan Itu Berada Perubahan Disampaikan Oleh Pak Anies Sementara Tidak Ada Kata Kami Begitu Sehingga Itu Dianalisis Oleh Banyak Orang Kau Anies Bilang Kami Kami Berdua Kami Kami Saya Terus Di Jalan Perubahan Saya Terus Di Jalan Perubahan Kami Terus Di Jalan Perubahan Kami Beritemuan Pak Surya Paloh Bersama Duga Gus Imin Di The Plaza Membahasa Apa Apakah Ada Pembahasan Terkait Dengan Koalisi Ini Memang Koalisi Perubahan Itu Solid Dan Ketemu Terus 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 Jadi Pak Ketua Partai PKB Gus Imin Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh Presiden PKS Pak Saikum Saya Kita ketemu dan membahas langkah-langkah, dan kita solid, karena itu saya bisa sampaikan, ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini siap ikut. Dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar, menginisiasi ini saya yakin tiga-tiganya akan dukung. Jangan disimpulkan, kita sedang proses sampai tunggu nanti di hasil akhir. Sampai sengketa pemilu saja, atau setelahnya juga, karena PKB rekam jejaknya tidak pernah ada di dua pemerintahan, apakah siap untuk menjadi oposisi? Sebentar, sebelum ini ya, ini KPU belum memutuskan siapa pemenang. Anda jangan ikut-ikutan. Mau kemana? Kak Amir. Berarti yang kita apa? Kita tunggu. Kalau kita yang menang, kita ada di jalur pemerintahan. Jadi gini, kami melihat praktek-praktek tekanan, imbalan, pra-TPS, ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktek itu, maka belum tentu ini satu putaran. Inilah yang harus dijaga sama-sama. Nah, tapi karena praktek-praktek begini, itu tidak mudah untuk dibuktikan, teman-teman. Karena itu saya ingin mengajak pada semua, pemilih satu, pemilih dua, pemilih tiga. Pilihan capresnya, cawapresnya boleh beda. Tapi pilihan pilpres jujur harus sama. Artinya tanggal 15.4 sepakat tiga pakol ini mendukung untuk tetap berada perubahan begitu, Kak? Enggak ada perubahan. Tapi sebenarnya Pak Jokowi sempat menyatakan bahwa pertemuan dengan Pak Jokowi ini... ...dengan koalisi mereka di dalam di 2019. Sebenarnya Pak Jokowi juga sudah menghubungi Caimin, belum untuk bertemu. Belum, belum. Kalau diajak bertemu, kalau... Karena Pak Jokowi mengatakan... Mana, undangannya mana? Kalau misalnya... Undangannya mana? Kalau ada jembatan politik, Pak Jokowi juga... Ya, mana? Mana undangannya mana? Pak Jokowi juga apa gimana, Gus? Kepala Komis Jokowi telah mengucapkan selamat kepada Bapak Prabu. Nah, mengingat belum ada rilasan, melihat ucapan selamat itu tanggapannya bagaimana Pak? Menurut saya semuanya harus tundur. Sampai kepada seluruh penghitungan ini, tidak selesai. Dan menghormati KPU. Karena penyelenggaranya adalah KPU. Apalagi seperti saya katakan tadi. Problematika yang kami temukan, itu bukan problematika di TPS. Karena itu, kalau lihat angka TPS, ya segitu. Isunya adalah apa yang terjadi pra-TPS. Mencoblos itu bisa tiga. Karena pilihan, karena tekanan, karena imbalan. Nah, kita ingin mencoblos itu karena pilihan. Bukan karena tekanan, bukan karena imbalan. Balik lagi. Pak Anies, kemarin pertemuan dengan Pak Jokowi dari Hama, Pak Surya. Saya mau teruskan dulu. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh relawan tim hukum yang sedang bekerja. Teruskan bekerja. Perjalanan kita masih panjang. Dan kepada semua yang memilih kosong satu. Kami sampaikan terima kasih. Kenapa? Karena pemilih kosong satu bukan hanya memilih, tapi tahan tekanan dan tabah dengan imbalan. Maka tetap pemilih kosong satu. Saya inginkan ke bawah ini. Ini adalah sebuah keseriusan. Tetap pemilih kosong satu di tengah adanya tekanan dan di tengah buyuran imbalan. Ini adalah satu ketabahan yang luar biasa. Karena itu pada semua yang memilih kosong satu. Kami akan jaga amanatnya. Kami akan terus berjuang bersama. Dan seluruh relawan, semua aktivis partai. Baik Nasdem, PKS, kemudian PKB. Mana sih kita terus? Jaga soliditas, jaga semangat. Kita jalan terus ke depan. Pak Anies, apa urgensinya apa? Urgensi, sedikit, sedikit Pak. Pak Jokowi bilang, ini pertemuan yang sangat penting. Melihat kepentingan negara kita, urgensinya seperti apa? Seurgensi itu Pak Anies. Jadi harus terserah. Terima kasih banyak, Pak. Ikut mobil aja ya? Ayo menemukan aja. Ada mobil saja ya? Kalau Pak Anies Mak. Kalau Pak people ngomong mobil, terus siapa Pak? Langsung ke buyuran. Terima kasih. Terima kasih. Ini pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gue dulu yang nyoba nih. Ini aja cukup kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh. Ini tau lu. Kerenyes di depan nih. Terus di dalamnya empuk. Hmm, ya Allah. Udah ya nggak usah lama-lama. Kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gue kalah cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Segini. Cuma nanti datanya itu 36.000 kalau nggak salah. Ya. けど bisa. Isa salam. hmm. Udah ya. Udah ya. Terima kasih.